Halo semuanya, dimanapun kalian berada, aku Ranspell Hari ini kita akan membuat piglin battering di Minecraft Bedrock ataupun MCPE Versi 1.17 sampai 1.18 beta Oke, pertama-tama kalian cari dulu si piglinnya Kalian cari di Netherwaves atau di Crimson Forest Dan juga jangan sampai salah antara piglin dan juga zombie piglin Karena 2 mob ini sangat mirip Dan jika kalian sudah menemukan piglinnya Kalian kasih nama dulu si piglinnya agar nanti tidak menghilang saat kalian tinggalkan Kemudian kalian taruh chest dulu sebanyak 2 chest Kemudian kalian taruh hopper di belakangnya Lalu kalian tutup dulu hoppernya setinggi 2 blok Lalu kalian tambahin 1 blok di atas hoppernya Dan kalian taruh rail Lalu kalian taruh minecart hopper di atasnya Lalu hancurin bloknya Nanti si hopper minecartnya bakal jatuh di atas hopper kalian Dan kalian taruh 1 blok di atasnya Lalu kalian tutup dengan kaca atau solid blok di sekitarnya Lalu dari blok sini kalian tarik 2 blok ke atas Dan sekarang kalian tinggal memasukkan si piglinnya ke dalam tengah-tengahnya Lalu di atas pas belakang ini kalian tambahin 1 blok dulu Dan kemudian di tengahnya kalian bisa taruh dispenser atau dropper menghadap ke bawah Untuk mengeluarkan gold eyeing godnya nanti Lalu kalian bisa hancurin blok sementara yang ada di belakangnya Lalu 2 blok dari atas ini kalian taruh observer dengan mata menghadap ke atas Lalu kalian taruh observer lagi di atasnya Dengan mata menghadap ke bawah Dan di blok antara droppernya atau dispenser sama observernya Kalian taruh repeater menghadap ke arah dispenser atau dropper kalian seperti ini Lalu kalian klik 2 kali aja si repeaternya Agar nanti tidak terlalu cepat dalam mengeluarkan gold eyeing godnya Dan kalian taruh solid blok di atas observer yang belakang ini Lalu di samping kiri ataupun kanan Kalian taruh sticky piston Dan kalian taruh 1 chest di bawahnya seperti ini Lalu untuk mematikan vermingan ini Kalian cukup taruh lever di pistonnya Lalu kalian matikan Dan yang terakhir kalian bisa tambahin tangga dan juga blok di sebelah pistonnya Agar kalian bisa naik Dan juga mengisi ulang gold eyeing god kalian di dalam dispenser ataupun droppernya Lalu kalian bisa memasukkan gold eyeing god yang kalian punya ke dalam droppernya atau dispenser Kemudian kalian tinggal mengaktifkan lever yang ada di pistonnya Dan nanti gold eyeing god yang kalian pasang di dalam dropper ataupun dispensernya Dilemparkan ke arah piglinnya sehingga piglinnya bakal menukarkan dengan item-item yang dia punya Kemudian item-item yang jatuh bakal diambil oleh minecart hoppernya Dan yang terakhir diarahkan ke dalam chest yang kalian taruh di paling bawah Oke kurang lebih seperti ini Silahkan mencobanya sendiri di map kalian Atau di mode kreatif kalian Dan jika ada pertanyaan silahkan komentar di bawah Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya Sampai ketemu lagi dan sampai jumpa See ya